Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harumah wangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yaitu kita tidak Bule 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 kenapa Bule Soster dokter tolong Bule Bule bangun Bule bangun Bule 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 Sekarang ini aku udah mengambil keputusan Keputusan apa? Shhh Sebelum Bule siuman Sebelum Bule bisa meresuhi hubungan kita Kita jangan ketemu dulu ya Bule Bule Bile Bule 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 DOTH Cuma Bule Cuma Cuma Ibu, maafkah Parel enak sayang, Bu? Ibu harus terima dia, Bu. Ibu harus tahu, begitu besar cinta Fitri dalam Parel, Bu. Ibu harus tahu, Ibu harus bangun. Sadar, Bu. Apa Pak Bibi Lepi? Sadar? Yang harus sadar itu adalah bule, Ibu. Mami udah ngaku, Ibu. Mami gak mau anak kita menerita, Ibu. Ibu, Papi tahu. Papi juga tahu, Ibu. Papi juga prihatin akan semua yang harus ditanggung sama anak kita. Tapi daripada Mami marah-marah kayak gini, Ibu, Ibu baik Mami berdoa buat kesembuhan bule. Dan supaya dia merestui hubungan Parel sama Fitri. Ibu, Ibu. Ibu, Ibu. Ibu, Ibu. Ibu, Ibu. 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 Enak ya, Al? Kalau tinggal di rumah sendiri, mau ngapain aja bebas. Mas? Iya. Gak kayak di rumah aku banyak gangguannya. Kalau di sini kan, kita bisa bebas ngelakuin dimana aja kan? Ngelakuin apaan? Masa kamu gak tahu sih? Sini. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gangguan lagi. Eh. ibu ibu Tina ya ini lho nak Kaila, saya cuma mau ngantriin ini apa ini ibu? sayur mayur dan lauk pauk makasih banyak ya bu iya sama-sama permisi ya nak Kaila wassalamualaikum wassalam wah kayaknya enak nih jadi aku gak perlu masak buat makan malam iya cobain yuk ya ampun Kaila makan kan bisa dinanti-nanti selesain dulu dong urusin yang tadi yang mana? masa kamu lupa sih? abisnya aku lapar Al yaudah deh tapi jangan disini ya ntar ada gangguan lagi kita ke ruang tengah aja yuk oke yuk Al malaman dikit aja ya ini kan masih jam 7 emang kenapa sih Kaila kayak di bioskop aja muter filmnya pada jam tertentu gitu terserah kamu deh nah gitu dong sekalian aja kamu anggap ini film yang mulai dari jam 7 sampe jam 9 ya hmm lama banget ah bangguan lagi halo aduh kok kamu kasar amat sih sama mama eh mama uh eh maaf 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 saya lagi panik panik kenapa Doh? hmm mati lampu eh iya mah ada apa maha? engga mama cuma mau tahu kabarnya kabar? bukannya saya sama Kaila baru ketemu mama tadi siang? Ya juga sih doh, tapi mama gak tenang Gimana, kamu udah makan? Kayak lama asak untuk kamu Udah kok ma, saya udah makan, udah mandi, udah semuanya Yaudah ma, saya mau nyalain lilin dulu ya, gelap banget nih Kalian hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ma Bisa jelasannya mati lampu Ya kalo gak kayak gitu, nanti mama ngobrolnya sampe subuh lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa? Permisi Ada apa ya bu? Kok nak kailah lampu dampakannya belum dinyalain? Makasih ya bu, udah diingetin Gini loh nak kailah dan nak Aldo Ibu mau nawarin, mau ikutan arisan RT enggak? Eee Ehm Ehm Gini gini gini, biar ibu jelasin Ke nak kailah sama nak Aldo Kan nak kailah sama nak Aldo ini warga baru Kalo gak ikut arisan RT Dikira gak mau berbaur sama warga sini Yaudah, silahkan duduk bu Terima kasih ya Ternyata biar di rumah sendiri juga Tetep aja ada yang gangguin Gak ngaruh mau pindah kemana Bule Mudah-mudahan Bule bisa mendengar aku Bule harus tahu Aku dan Farah sangat mengkhawatirkan Bule Dan Farah rela Untuk menjauhi aku sementara waktu demi Bule Dan nanti Kalo Bule udah siuman Aku dan Farah Akan menerima dengan lapang dana Atas semua keputusan dari Bule Esa Aduh, angkat gak ya Ristan Kamu lagi di kantor ya? Iya, aku baru dateng, Nes Kenapa? Obrolan kita kemarin kan belum selesai Nanti temenin aku makan siang ya Aduh, Nes Kayaknya aku gak bisa deh Kalo kamu takut kepergok sama Moza Kita cari cafe yang agak jauh dari kantor kamu Enggak, Nes Bukan gitu Aku kebetulan Aku kebetulan udah dijanji sama klien Aku tahu kamu pasti gelisah mempertimbangkan permintaan aku Ayo lah, Tan Kamu itu gak bakal berhasil bisa bohongin aku Walaupun kemarin kita cuma ketemu sebentar Aku tahu Kamu pasti masih punya perasaan khusus sama aku Oke deh, di cafe mana? Bel Kamu gak apa-apa tanpa Fitri Maksud, Papi? Selama ini, Papi tidak pernah melihat kamu sedetik pun tanpa Fitri Ini konsekuensi yang aku harus jalani, Pih Pasti berat ya, buat kamu sama Fitri Pih Fitri pernah bilang sama aku Kalau kita ikhlas Maaf, Papi kemarin aku kurang konsen dikerjaan Tapi aku janji, hari ini akan jadi lebih baik Tung, Ben kamu, Tan Datangnya keduluan sama aku sama Aldo Iya, Tan Biasanya lo yang paling disiplin datang duluan Iya Kamu ada banget sih, Tan Kamu sakit? Eh, enggak Emang, keliatannya sakit ya? Enggak Beda aja hari ini Beda gimana? Lebih ganteng ya? Kalian berdua udah nyobain restoran di dekat kantor itu belum? Masakannya lumayan loh Masih sih Tan, nanti siang kita coba makan di sana yuk Eh, nanti Nanti siang ya Eh, tapi aku enggak bisa, Mos Kamu enggak ada janji sama klien, kan? Eh, enggak Aku enggak ada janji sama klien Eh, aku lupa, Mos Aku hari ini harus ke bank Eh, aku mau bayar tagihan listrik sama telpon Iya Aduh, kenapa sih gue bohong kayak gini? Bil? Kamu sendirian? Iya Umi sama Abah gak bisa datang menjenguk Tapi Umi nitip ini buat kamu makan siang Makasih banyak ya, Bil Fit, kamu yang tabah ya Allah pasti akan memberikan pertolongan buat kamu sama Farel Keputusannya Farel itu kan keputusan aku juga Jadi aku akan mendukung Semua keputusannya Akhirnya, nenek sihir jahat itu diusir dari dosa Wish Dan dia menghilang naik sabu terbangnya Coba lihat mana nenek sihirnya Kok mirip ya, Kak Sama foto yang itu Jangan-jangan Tante Bella Nenek sihir jadi-jadi yang lagi Iya ya, Kak Nyeremin ya Kalau dia jadi memunyak kayu, gak gimana? Hah, Adina Kamu nyetemin aja Iya, iya Maaf, canda-canda Oh, kawalimu kecil ya Mama Kamu berdua udah pada bisa belum main ini? Bisa belum? Mama Kok Mama Pakai sabu lidi kayak gini? Kan kamu tahu siapa mama kamu Mama Mama, kamu ini Nenek Sihir Drama Makanya Makanya kamu itu Kalau gak nurut tau mama Mama akan sihir kamu jadi karak Ayo, Adina Ayo Mama ganteng sekali hari ini, papa Oh, iya dong Papa kan Dracula paling ganteng se-dunia Hmm Hehehe Eh, papa boleh oleh apa buat mama? Oh Special Otak 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 manusia, Pak Bukan Otak sapi Papa tadi beli di restoran Padang Papa tahu aja sih kesukaan mama Mama tambah cinta sama papa Kalau gitu Papa hisap darah mama dulu ya Dengan senang hati papiku, dadiku Ini, bentar ya Hmm 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 Papa Kenapa papa jadi kayak begini? Hmm 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 Din Aku gak mau punya mama Jadi kayak tante Vela Iya, Adina juga gak mau Jadi kita harus gimana dong Yang gak tahu Haa Aku punya hidradin Ayo ikut aku Kita mau kemana, Kak? Lah Yaitu aja nanti, ayo tuh Bi Ini konsep yang kemarin Makasih ya, Adina Do Do Farel Farel kenapa, Pi? Kenapa dia ambil keputusan senengat itu, Do Apa itu gak menyakiti hatinya dia sendiri? Saya yakin, Pi Farel gak akan gegabah mengambil keputusan Nanti saya akan coba bicara sama Farel dan Fitri, Pi Hmm Although Kamu tahu Dulu waktu bertama-tama Farel mencintai Fitri Tapi malu sekali Bayangkan Anak laki satu-satunya Yang bakal meneruskan perusahaan ini Justru memilih cleaning service sebagai pengamping hidupnya Bisa Sekarang Malu Dan gengsi itu semua hilang tidak berpegas Papi justru sangat bangga Dan salut Punya anak semulia Farel Dia yakin sama pilihannya Dan dia rela melakukan apa saja untuk cintanya Kamu udah terima musik box itu kan? Jadi, tahu dong jawabannya Nes Untuk balik lagi kayak dulu Itu jelas gak mungkin Nes Aku udah punya Moza sekarang Aku sengaja datang ke Jakarta Aku rela meninggalin semuanya Itu untuk kamu Kamu Udah resmi Divorce Tapi untuk arah sana udah pasti Lagi proses sekarang Nes Tolong Tolong berhentiin ini Aku gak bisa Tan Aku mau kamu kembali sama aku Tidak Moza Angkat aja lagi Aku akan bersuara kok Dimana sayang? Masih di bank atau udah on the way ke kantor? Bentar lagi ada meeting loh Ah Iya iya Ini Aku lagi ngantri di ATM sayang Ngantri di ATM kok lama banget sih? Mungkin Tanggal muda kali ya mas Jadi ngantrinya panjang Bentar ya Kamu cinta mati sama Moza ya? Aku serius sama dia Nes Tapi kamu gak keberatan kan Kalau kita sekali-sekali ketemuan Maksud kamu? Aku nih sekarang lagi labir dan butuh seseorang Tan Rumah tangga ku lagi goyah Suami mau kawin lagi Terus terang Tan Cuma kamu satu-satunya orang Yang bisa aku harapkan untuk support aku Belum ada tanda-tanda membaik Fit? Belum Tolong bantuin doanya Pasti Fit Jangankan untuk bule Untuk kamu dan Farel pun aku pasti doain Makasih banyak ya El Kamu sama sekali gak berhubungan sama Farel Tapi Fit ini konyol banget Fit Maksud kamu? Bukannya meremehkan keputusan kamu sama Farel Fit Tapi Ini gak praktis banget Di jaman yang dimudahkan fasilitasnya sampai kayak gini Kamu malah membatasi Diri sama Farel untuk komunikasi Ini semua emang udah keputusan aku sama Farel Ya aku tau Tapi Apa yang kalian lakuin ini Bener-bener gak realistis Fit Aku nyaris gak percaya kalau Farel mau berkorban sampai kayak gini demi kamu Ya El Farah rela berkorban sebesar ini Demi mendapatkan sesuatu Semua orang itu kan Rela melakukan apapun Demi mewujudkan keinginannya Nabi Ibrahim aja Rela mengorbankan anaknya Setelah itu Dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Aku yakin ko Al Kalau kita mendapatkan cobaan dari Allah Pasti derajat kita juga akan ditinggikan Sekarang aku ngerti Fit Kalian berdua Memang pasangan yang solid Orang akan menghargai pengorbanan kalian Kalau tau alasannya seperti ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Yuga Nadine Kok kesini lagi Emangnya gak boleh ya Tante Tentu aja boleh Tapi tadi pamit gak sama Eyang Bentar kalau dikira ilang lagi gimana Kita cuma sebentar kok Tante disini Iya Tante Kita berdua kangen sama Tante Jangan kita kesini deh Wah aku juga kangen sama kalian berdua Loh bawa kamera buat apaan Yuga? Mau motret Tante Motret Tante? Buat apaan? Karena foto Tante itu kayak mamanya Kak Yuga Hah? Bener Yuga? Iya Tante Iya Tante Kita kepengen motret Tante Kalau kita berdua menunggu Tante Kita jadi sedih Boleh kan Tante? Tante Tentu aja boleh sayang Sekali lagi Tante Sekali lagi Tante Buat apa banyak-banyak Yuga? Soalnya Tante Tante mau taruh foto ini di mana-mana Di sekolahku Di meja belajarku Terus di sekolahku Makasih banyak ya Sama-sama sayang Yaudah kalian berdua sekarang pada pulang ya Ntar kalo pada nyariin gimana Nah Sekarang Kita cetak foto ini dulu yuk Assalamualaikum Dadah 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 Ya ampun Tan Kamu tuh dari mana aja sih? Untung aja meetingnya di cancel Iya Iya Mos Maaf ya Kamu tadi makan siang sendirian ya? Enggak Tadi aku makan bareng Farel Cuma berdua Kenapa sih Tan? Kamu sendiri yang bilang Kita harus saling percaya Walaupun kita punya masa lalu Tapi Kita gak boleh bawa-bawa itu ke perasaan Iya kan? Iya sih Kamu kenapa sih Tan? Dari tadi kok kamu gak berani lihat mata aku? Enggak kok Jawab jujur Dari mana kamu tadi? Kamu kok nanya aku kayak Ibu interogasi anaknya sih? Ya karena aku tau kamu lagi bohong sama aku Dari mana kamu tau? Feeling Kamu gak bisa dong dengan hanya alasan feeling Kamu nyalain orang lain Biasanya dengan feeling udah cukup kuat kok Tapi kalo kamu gak mengaku Maafin aku, Mos Aku memang bohong sama kamu Gak tau kenapa sejak Nessa muncul perasaan aku jadi agak gue ya? Kalo kamu mau cerita, kok bisa kau dengerin? Kalo kamu mau cerita, kok bisa kau dengerin? Cinta pertamanya Tristan balik lagi Dia dateng lagi Hubungan aku sama Tristan jadi keganggu Setiap orang juga ngerasa kayak gitu, Mos Ya kayak waktu miska dateng Fitri juga ngerasa keganggu Tapi aku yakin Tristan pasti milih kamu Untuk hal-hal tertentu Tristan bisa serius kan? Jadi gini rasanya bersaing sama masa lalu Tristan dulu pernah ngerasain kayak gini, Rel Waktu aku dulu masih susah buat ngelupain kamu Gimana kabarnya Fitri? Kalian masih gak ada komunikasi? Janji gak ketemu dalam beberapa hari Bukan berarti gak SMS sama sekali kan? Bukan berarti gak ada komunikasi Cepetan Artian Bukan apa lagi di kamar mandi? Ya? Ini juga lagi mau dipasang Ya? Nah sekarang semua udah selesai Sekarang kita bisa bukuya Ayo Wah bodoh rajin Eh? Tadi di rumah Mada badu gak? Ya Bagus Ini mata gue yang ngerabun Apa gue yang kicir ya? Kok fotonya Vela? Jerjil bab Hah? Kok jadi Nabilah sih? Kapan gantinya? Eh Pak Ul Besok kamu bayaran si Pepe? Nih Terima kasih duitnya ya Foto di dompet gue Jadi foto Nabilah juga Siapa yang ganti nih? Wah gue buang aja Udah Pak jangan diganti ya Hmm Jadi dia nih yang ganti Ah Papan Apaan? Papa gak suka? Terpalu buang nih Aku pada nangis sih karya Papain Ada apa sih Man? Beneran Papa kumang ganti foto Nabilah Jadi tiga foto Nabilah Di Tiba lagi itu ceritanya Loman, awas kamu ya. Kalau kamu berani mengganti foto-foto Nabila, membuangnya, awas kamu. Kok hidup yang salahin? Terima kasih. Sempurna cintaku padamu. Ingin juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna dibawa Kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang Buang waktu Dengan kata Kata-kata Kangen banget sama kamu, Fit Kangen lah Atas nama Sifarel mah, Nami Tunggu panggil Biar makan semua sama Bentar ya, Pi Panggil-panggil dulu Rhea Kamu tuh lagi ngapain? Enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak Makan yuk Semua udah nungguin kamu loh Entar aku nyusul nih Kamu habis nangis ya, Rhea Enggak, enggak Masa aku nangis nih Aku kan anak lelak lagi Iya Tapi Mata kamu tuh merah Sembah, Rhea Kurang tidur kali ini ya Kamu jujur ya Rel sama Mami Kamu Pasti berat menghadapin ini semua kan Oke Ami biasa aja Udahlah Rel Kamu gak perlu bohong Karena Mami tahu kok Cinta kamu sama Fitri itu begitu besar Agak berat sih Rel Tapi aku bisa natasin ya Maafin Mami ya Rel Kalau selama ini kamu tidak bahagia Mami rasa Mami lah yang paling bersalah sama kamu Kok Mami ngomong gitu sih Rel Ya karena Mami yang menjadi penghalang selama ini kebahagiaan kamu Mami gak boleh kayak gitu Mungkin ini takdir aku sama Fitri Jadi Mami jalanin diri Mami sendiri ya Kamu sama Fitri itu memang anak-anak yang baik Mami kok lama ya Pi Mai Duduk Kalian berduanya ada apa sih Kalau Papi diam Itu bukan berarti Papi tidak memperhatikan kalian Oke Maya Bram Papi diam itu Karena Papi tidak mau ikut campur kalian berdua Tapi tolong dong Selesaikan masalah kalian secara dewasa Kalau yang satu hilaf Yang lain jangan membalas Kalau terus saling membalas Urusannya tidak jadi selesai Malah jadi runyan Iya Pi Mami Mami kenapa Berapa-apa kopi Ayo kita terusin makan ya Kamu mau nambah nasi mas Saya ambilin ya Cukup Senang deh Ngeliat Kak Maya dan Mas Bram rukun kayak gini Suatu saat Kalau aku nikah sama Fitri Aku pingin banget Selukun Kak Maya dan Mas Bram Ya ampun Rhea Kamu gak tau aja Apa yang terjadi belakangan ini Semua ini pasti ada hikmahnya Dengan adanya peristiwa ini Sekarang kan Farel jadi bisa pulang ke rumahnya Kembali ke keluarganya Masih sekarang Mulia dan Bapak Utama lagi seneng banget Daripada aku sedih mikirin Farel Mendingan aku jadi kerjaan Hidupkan terus berjalan Emangnya aku bisa ngarapin siap Kalau bukan diri aku sendiri Tristan mana sih HPnya kok gak dibawa Nesa Halo Halo Tristan Tristan Kau tuh iseng ya Halo Tristan Kamu masih suka iseng aja kayak dulu ya Halo Halo Mos Nanti siang kita jadikan ke restoran yang direkomendasi sama Aldo Mos Mos Kamu nangis Kamu kenapa lagi sih Mos Mendingan selesain dulu deh Urusan kamu sama Nesa Loh Kamu kok tiba-tiba ngomong gitu sih Mos Kenapa sih gak kamu akuin aja Kalau kamu masih sayang sama Nesa Apa susahnya sih Maafin aku Mos Tapi tolong Kamu jangan salah paham dulu Saat ini Nesa lagi butuh Aku Mos Terus Terus gimana sama perasaan aku Kamu gak peduli Tan Kamu tuh dibutain cinta sama dia atau apa sih Nesa lagi ada masalah sama suaminya Suaminya mau kawin lagi Dia lagi butuh aku supaya narik cinta suaminya lagi Aneh banget Maksudnya apa lagi Memang ada sebagian orang yang kayak gitu Dia gunain aku Supaya suaminya cemburu dan ngerasa kehilangan Nesa Dan akhirnya Suaminya ngerebut Nesa lagi dari aku Tristan Tristan Kok kamu mau-maunya sih dijadiin kompensasi Ngapain Tan Percaya deh sama aku Semua masalah itu ada solusinya Jadi buat apa kamu ngelibatin diri ke masalah mereka Kamu tuh sama kayak ngorbanin diri Buat hasil yang sia-sia Makasih ya Mos Kamu udah mau ngingetin aku Tapi Kamu kok bisa ngomong kayak gini sih Aku belajar dari Farel Oke Farel Laporan konsep promo pariwisatanya Nyusul ya Baik Aku udah bikin konsepnya Dan ada beberapa alternatif Tapi kalau soal budget Mungkin Aldo bisa jelasin Terus kamu Aldo Saya minta tolong budgetnya ditekan semini mungkin Karena kita bersaing sama Bsmart Advertising Dan saya dengar Banyak klien kita yang sudah mulai pindah kesana Dan yang harus lebih diperhatikan adalah Advertisingnya Edo Juga ikut tender ini Inferno Advertising ya Bi Ya Dan dia itu Tidak bisa dianggap remeh Dulu selalu ada Fitri yang bantu jadi notulain kalau meeting gini Oke parangkali masih ada tambahan dari kamu Farel Farel Shh Oh iya Bi Tam Eh tambahan Enggak ada Bi Meeting kita selesai Terima kasih Kami cia Rael Gue tau sekarang lo lagi mikirin Fitri kan Gue juga yakin sekarang Fitri lagi mikirin lo, Rel Gue hargai keputusan lo berdua Tapi apa ini gak terlalu menyakitkan Papi pernah bilang Kalau buat kesalahan Harus siap dengan hukumannya Nah Sekarang gue udah buat kesalahan besar Jadi gue harus siap dengan hukumannya Tapi kalau ini semua membuat lo dan Fitri sakit Sekarang apa yang lo lakuin? Gue cukup kuat kok Al Banyak penyakit yang timbul akibat stres Tekanan perasaan juga bisa bikin fisik ngedrop lo Lo tau kan itu? Ya Gue gak mau aja kalau lo dan Fitri sakit karena semua ini Thanks ya udah ngikutin gue Tapi gue dan Fitri udah bulat dengan keputusan ini Dan gue yakin Pengorbanan ini gak akan sia-sia Fit, nanti sore kamu kuliah Iya, Bil Ulang kuliah baru ke rumah sakit Bule belum menunjukkan kemajuan ya Fit Nanti aku ikut aja ya Jadi selama kamu kuliah Aku bisa jagain bule Makasih banyak ya, Bil Mbak, teh manisnya mana? Fit, itu masnya yang minta es teh manis Sebentar ya, mas Daripada kamu nyiksa diri kayak gini Mendingan kamu udahi aja perjanjian kamu sama Varel itu Maksud kamu? Aku khawatir aja, kamu malah jadi tambah sakit Fit Enggak, Bil Insya Allah kekuatkan Aduh Mau masak tapi kok males banget sih Udah perat begah banget Capek Pegah lagi Tapi kalo gak dimasakin Ntar Aldo makan apa Kan kesian Kan katanya Bu Tina disini tuh udah kebiasaan Kalo kita ngasih makanan Pasti dibales Gimana mas? Udah mulai betah kerja di kantor ini? Ya dibet-betahin lah mas Gimana ya? Walaupun harus dimulai dari nol kayak gini Saya juga bingung Kenapa sih dari dulu hidup saya susah terus? Kayak di kantor ini nih Saya ngelamarnya jadi manajer Eh diterimanya jadi kurir Kurir itu kan bagus mas Mas itu harus mensyukuri karunia Tuhan mas Saya aja meskipun sebagai satpam Anak saya bisa makan mas Bini saya banyak Bini saya bisa masak mas Iya sih Cuma saya gak tau nih Sampai kapan ya saya hidup susah kayak gini Coba saya liat tangannya mas Saya ini bisa liat garis tangan dong mas Bisa baca nasib Mas sih Mau dong Eh salah yang kiri dong Ini tapi buas cebok Tapi gak apa-apa deh Liat nasib murah Wah Mas harus sabar nih mas Kenapa mas Saya liat disini Wah Dalam 10 tahun ke depan Kehidupan mas akan Salu dalam kesialan dan kesengsaraan seperti ini mas Kok nyeremin banget sih ramalannya Tapi mas tenang aja mas Soalnya dalam Tahun ke sebelas nih mas Kehidupan mas akan Ah Gue tau Dalam tahun ke sebelas Kesusahan gue akan hilang Gue akan jadi orang sukses Jadi orang kaya Ceweknya banyak Montok-montok lagi Iya kan Siapa bilang Saya belum selesai ngomong mas Makanya dengerin dulu Maksud saya Di tahun ke sebelas ini Mas udah mulai ikhlas Dan menerima semuanya Apa adanya mas Gak ngeluh lagi Ah Gue gak percaya sama ramalan lo Buktinya lo tuh Jersat pam doang Hah Gak bisa ngeramal diri lo sendiri Boleh Cepet bangun ya Kami semua cuma sama bule Apaan Kurukuni Fitri Lamanan kerjaan Fitri lagi nyari kerjaan Biar cinta kita Tunggu Haru mewani Pendidikan Menjadi saksikan Untuk apa Kita membuang Buang waktu Dengan kata Untuk apa Kita membuang